Kitab Raja-Raja yang kedua, pasal 20 Penyakit Hizkiah Pada waktu itu Hizkiah sakit dan hampir mati. Nabi Yesaya anak Amos pergi melihatnya dan berkata kepadanya, Tuhan berkata kepadaku untuk mengatakan kepadamu, Engkau akan mati segera. Katakan kepada keluarga mu apa yang harus dilakukannya apabila engkau mati. Engkau tidak akan sembuh. Hizkiah memalingkan mukanya ke arah dinding yang menghadap rumah Allah dan mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah bahwa aku telah melayanimu sungguh-sungguh dengan segenap hatiku. Aku telah melakukan yang engkau katakan baik. Kemudian Hizkiah menangis dengan kuat. Sebelum Yesaya meninggalkan halaman bagian tengah, ia menerima pesan Tuhan. Kembalilah dan bicara dengan Hizkiah, pemimpin umatku, dan katakan kepadanya, Tuhan, Allah Daud nenekmu yang mu berkata, Aku sudah mendengar doamu dan melihat air matamu, jadi aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari ketiga, engkau akan pergi ke baik Tuhan. Aku menambahkan umurmu 15 tahun lagi. Aku akan menyelamatkan engkau dan kota ini dari Raja Asyur. Aku melakukannya demi diriku sendiri dan karena janjiku kepada hambaku, Daud. Kemudian Yesaya berkata kepada Hizkiah, Peraslah buah parah dan taruh pada lukamu, engkau akan sembuh. Dan mereka melakukannya. Hizkiah bertanya kepada Yesaya, Apakah tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku pergi ke baik Tuhan pada hari ketiga? Jawab Yesaya, Yang mana kau kehendaki? Apakah bayang-bayang itu maju 10 langkah atau mundur 10 langkah? Itulah tanda bagimu dari Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan melakukan yang telah dikatakannya akan terjadi. Hizkiah menjawab, Mudah bagi bayang-bayang maju 10 langkah. Buatlah bayang-bayang itu, mundur 10 langkah. Kemudian Yesaya berdoa, dan Tuhan membuat bayang-bayang itu, mundur 10 langkah. Bayang-bayang itu kembali ke belakang pada tempat yang telah dilaluinya. Utusan dari Babel Ketika itu Raja Babel ialah Merudah Baladan, anak Baladan. Dia mengirim surat dan hadiah kepada Hizkiah karena dia mendengar bahwa Hizkiah dalam keadaan sakit. Hizkiah menyambut kedatangan mereka dan menunjukkan kepada mereka semua barang berharga yang terdapat dalam rumahnya. Ia menunjukkan kepada mereka perak, emas, rempah-rempah, dan bawangian yang mahal. Ia juga menunjukkan kepada mereka bangunan tempat penyimpanan senjata dan semua yang ada dalam tempat hartanya. Ia memperlihatkan kepada mereka segala sesuatu yang ada dalam rumah dan kerajaannya. Kemudian Nabi Yesaya datang kepada Raja Hizkiah dan bertanya, apa yang dikatakan orang itu dan dari mana mereka datang? Jawab Hizkiah, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Yesaya mengatakan, apa yang mereka lihat dalam istanamu? Jawab Hizkiah, mereka telah melihat semua yang ada dalam istanaku. Aku telah menunjukkan kepada mereka semua hartaku. Kemudian Nabi Yesaya mengatakan kepada Hizkiah, dengar pesan Tuhan yang Maha Kuasa, waktunya akan datang. Segala sesuatu di rumahmu dan semua yang diselamatkan oleh nenek moyangmu hingga hari ini akan dibawa ke Babel. Tidak ada yang tinggal. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengatakan itu. Orang Babel akan membawa anak-anakmu sendiri dan anak-anakmu menjadi pejabat di istana Raja Babel. Hizkiah berkata kepada Yesaya, Pesan dari Tuhan baik. Hizkiah menganggap akan ada damai dan keamanan selama hidupku. Semua perbuatan besar yang dilakukan Hizkiah termasuk pembuatan kolam dan pipa sampai pengalirannya ke dalam kota tertulis dalam sejarah Raja-Raja Yehuda. Hizkiah mati dan dikubur bersama nenek moyangnya. Manashe, anaknya, menggantikan dia sebagai raja. Terima kasih telah menonton!